Justru Allah itu boleh jadi menakdirkan ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang yang menzolimi kita, ada orang yang menghianati kita, ada orang yang menggores luka di perasaan kita, sengaja, agar apa? Agar kemudian Allah titipkan pahala kepada kita, pahala apa? Pahala memaafkan. Jadi gak apa-apa kalau ada orang yang menyakiti kita, gak apa-apa kalau ada orang yang melukai perasaan kita, karena Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita, apa pahalanya? Pahala memaafkan.